Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik sahabat semua Ketemu lagi dengan saya Di channel saya ini Baik sahabat semua Sebelum melanjutkan menonton video ini Silahkan di subscribe channel saya ini Dan di klik Ikon loncengnya Terima kasih Baik sahabat semua Presiden Joko Widodo pada selasa sore 18 Juni 2019 Menerima sejumlah asosiasi Dan impunan yang menaung Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Atau UMKM Di Indonesia Asosiasi dan himpunan yang diterima Presiden Di Sana Merdeka Jakarta tersebut Ialah Himpunan Pengusaha Mikro Dan Kecil Indonesia Atau HIPMI KINDO Asosiasi UMKM Indonesia Atau AKUMINDO Asosiasi Industri Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Indonesia Atau AKUMANDIRI Dan Himpunan Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia Atau HIPMI KINDO Kepala Negara dalam pengantarnya Menyampaikan rasa terima kasih Atas kunjungan para pengurus impunan Dan asosiasi itu Kali ini Kepala Negara ingin mendapatkan Masukan-masukan yang utamanya Berkaitan langsung dengan Peningkatan UMKM di Indonesia Saya ingin pada sore hari ini Mendapat masukan-masukan dalam rangka Mendesain kebijakan utamanya Yang berkaitan dengan Usaha Mikro Usaha Kecil Dan Usaha Menengah Yang kita tahu jumlahnya terakhir Data yang saya terima 62,9 juta unit usaha di Indonesia Kata Presiden Menurutnya Sinsi meningkatkan UMKM di Indonesia Masih sangat terbuka lebar Keyakinannya itu Didasarkan pada pengalamannya Membangun UMKM Mulai dari modal nol Sebelum dirinya terjun ke dunia politik Saya kira kita memiliki Ketempatan yang masih sangat longgar Sekali di Indonesia Untuk mengembangkan Usaha-usaha yang ada Peluang-peluang seperti ini Marilah kita gunakan Sebaik-baiknya Baik di usaha jasa Perdagangan Atau industri kecil Dan menengah Yang saya sendiri Mengalaminya Mulai dari nol Keturnya Kepada para pengurus asosiasi Dan himpunan yang hadir Presiden juga menyinggung Apakah UMKM UMKM yang ada di Indonesia Masih memerlukan Fasilitas lainnya Yang harus disediakan oleh pemerintah Namun Kepala negara Mengingatkan bahwa Fasilitas-fasilitas yang nantinya Mungkin akan diberikan oleh pemerintah Tidak sampai memastikan jiwa Kewirausahan Para pelaku UMKM di Indonesia Tetapi juga hati-hati Fasilitas-fasilitas yang selalu banyak Itu kadang-kadang justru Melemahkan jiwa Entrepreneurship Dari kita semua Fasilitas perlu Tetapi jangan sampai melemahkan Karakter entrepreneurship Yang kita miliki Tandasnya Dalam pertemuan tersebut Presiden didamping Menteri Sekretaris Negara Praktino Staff khusus Presiden Ari Dwi Payana Dan Ahmad Erani Oke sahabat Mari kita tonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ingin Pada sore hari ini Mendapatkan masukan-masukan Dalam rangka Mendesain kebijakan Utamanya yang berkaitan Dengan usaha mikro Kecil Usaha menengah Yang kita tahu Jumlahnya Terakhir Data yang saya terima 62,9 juta unit Usaha mikro Usaha kecil Usaha menengah di Indonesia Saya kira Saya kira kita memiliki Kesempatan Sangat Masih sangat Tunggar sekali Di negara kita Indonesia Untuk mengembangkan Usaha-usaha yang ada Dan Ruang seperti itu Malah kita gunakan Sebaik-baiknya Baik di Usaha jasa Usaha Perdagangan Atau industri Kecil Industri Menengah Yang Saya sendiri Mengalaminya Mulai dari Betul-betul Mulai dari nul Dan Mungkin juga Nanti Tolong disampaikan Apakah Masih Diperlukan Fasilitas-fasilitas Dari pemerintah Tetapi juga Hati-hati Fasilitas-fasilitas Yang terlalu banyak Itu Kadang-kadang Justru Melemahkan Karakter Entrepreneurship Yang kita miliki Saya rasa itu Sebagai pengantar Yang bisa Saya sampaikan Waktu saya berikan Kepada Bapak-bapak Sekalian Menyampaikan Hal yang Penting Singkat Dan Saya Minta Apa Di Saya juga Tidak ingin Terlalu banyak Masukannya Satu, dua, tiga Cukup Tapi Bisa Nanti bisa Menetas Gitu Jadi kalau Apa Usulanya terlalu banyak Nanti kita Malah lupa Silahkan Bapak-Ibu sekalian Terima kasih Terima kasih Supaya Supaya Kalau Seperti Sertifikasi 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 Ini Kalau perlu Dibratiskan Supaya Memudahkan Kos Daripada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Ini terkait pajak Kami mohon Supaya Usaha Mikro Kecil Mengikuti Cina Di 2020 Itu hingga 0% Kalau Yang 2,5 Untuk Yang Sifatnya Menengah Tapi Kalau Untuk Mikro Dan kecil Kita ikuti Cina 0% Karena Ini dari Omset Pajak Ini 1% Yang Semula 1% Diturunkan Oleh Buk Menteri Keuangan Kepala Buk Perintah 1% Ini turun Menjadi 0,5 Tapi Kita Minta Tetap 0 Untuk Usaha Mikro Karena Ini Pajak Ini Pajak Bukan Dari Penjualan Bukan Dari Keuntungan Ada Jadi Setelah Ini Pak Presiden Minta Supaya Dibahas Kebijakan Beberapa Point Dibahas Pada Menteri Dan Setelah Itu Kami Diundang Kembali Sekitar 2 Atau 3 Bulan Untuk Melakukan Review Atau Membahas Kebijakan Yang Akan Dikeluarkan Baik Sahabat Dikikianlah Video Saya Kali Ini Terima Kasih Sahabat Telah Menonton Jika Video Ini Bermanfaat Silahkan Sahabat Bagi Kebagikan Pada Teman Teman Silahkan Like Share Dan Bagi Yang Belum Mengikutinya Silahkan Di Subscribe Oke Sahabat Terima Kasih Sukses Bagi Sahabat Dan Kita Semua Disini Sukses Dan Jaya Selalu Bagi Negara Kita Indonesia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh